Saudara terkasih, kalau mau berdebat soal gereja mana yang benar Semua orang akan yakin gereja yang benar adalah gereja yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Matius 16 Aku akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya di atas batu karang ini Petrus, batu karang yang ditunjuk Yesus untuk memimpin gerejanya Dan tentu para penerus Rasul Petrus inilah yang melanjutkan karya kekembalaan gereja yang didirikan Tuhan Yesus Namun lebih dari itu saudara yang terkasih Yang Tuhan Yesus harapkan untuk kita bahwa kita percaya kepada dia Sebagaimana iman para Rasul Iman yang diucapkan oleh Petrus Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup Pertama-tama adalah bagaimana kita tetap percaya dan selalu percaya akan Yesus Sang Juru Selamat Dia adalah Allah yang hidup yang menjelma menjadi manusia Dan bagaimana kita setia kepadanya dalam segala perkara Kalau Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama Mengajak para gembala gereja Untuk menggembalakan tidak dengan paksa dan kekerasan Namun dengan teladan hidup Supaya seluruh umat dan bahkan semua orang Karena melihat keteladan hidup Lalu memuji, memuliakan Allah Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kita juga diajak oleh Tuhan Yesus Untuk mengasih sesama kita Karena Ia telah mengasih kita Kita diajak juga untuk menggembalakan Diri kita sendiri dan juga saudara-saudara kita Melalui teladan hidup yang baik Hidup yang menunjukkan bahwa kita Percaya akan Yesus Sang Mesias Semoga iman kita Iman gereja sepenuhnya Semakin ditumbuh kembangkan Dan menghasilkan buah berlimpah Untuk membawa iman, harapan, dan kasih Kepada seluruh manusia di bumi ini Amin Amin Terima kasih telah menonton!